Anda kembali di Kompas Malam bersama saya Jihan Novita. Saudara PDI Perjuangan hingga kini belum mengumumkan siapa calon yang akan didukungnya di Pilkada Jakarta. Isu PDIP akan mendukung Anis di Jakarta ditanggapi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Saat pidato penyerahan rekomendasi dukungan untuk calon kepala daerah di kantor DPP PDIP, Megawati mengaku kaget ada satgas di PDIP untuk dukung Anis Baswedan di Jakarta. Megawati pun menantang apakah Anis benar-benar ingin dengan PDIP. Satgasnya itu memang ini, mau dukung Pak Anis itu, oh gitu. Eh, aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anis. Dia benar nih, kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nganurut ya. Atau. Saudara Batal diumumkan hari ini, apakah Anis masih berpeluang didukung PDIP untuk maju di Pilkub Jakarta? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jaya Dihanan, yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Jaya Adi, terima kasih atas waktunya. Malam Jaya Adi, terima kasih telah mengundang kembali. Ya, Mas Jaya Adi, ini sebenarnya kira-kira apa yang menyebabkan PDIP belum juga mengumumkan siapa calon yang didukung untuk Pilkada Jakarta hingga malam ini? Ya, yang pasti tampaknya belum selesai ya, hitung-hitungannya gitu. Karena kan waktunya tinggal, pendaptaran sudah mulai besok, jadi sudah mulai mepet. Meskipun tentu masih ada waktu ya, sampai tanggal 29 gitu. Jadi, tampaknya memang tidak mudah, karena banyak faktor yang harus diputuskan atau diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, PDI. Terutama oleh Ketua Umumnya, gitu. Faktor apa saja yang masih diperhitungkan? Jadi pertimbangan untuk bisa mengusung calon di Pilkada Jakarta ini, Mas? Saya melihat paling tidak ada minimal ada tiga hal yang mereka perhitungkan ya. Satu faktor-faktor elektoral gitu. Kalau faktor elektoral, meskipun cukup rumit juga, tapi relatif lebih mudah diputuskan. Kesimpulannya saya kira secara elektoral, PDI Perjuangan, kalau secara elektoral ingin menang ya, atau minimal kompetitif berhadapan dengan Ridwan Kamil, maka calonnya cuma dua, yaitu Anies atau Ahok. Nah, kalau dibandingkan antara Ahok sama Anies, dari berbagai sisi menurut saya peluang Anies sedikit lebih tinggi dibandingkan Ahok untuk lebih kompetitif berhadapan dengan Ridwan Kamil, bahkan memenangkan pertarungan di Jakarta. Itu elektoral. Tapi ada dua pertimbangan lain yang mungkin lebih rumit, yaitu soal yang terkait dengan ideologis. Itu yang sering ditanyakan oleh Bu Mega, kan? Misalnya, apa Anies mau, benar-benar mau ke PDIP, gitu? Apa mau nurut, seperti yang dikutip oleh Kompas tadi? Soal-soal ideologis, karena kita tahu selama ini, terutama Anies yang mendukung itu kan dianggap lebih berada di posisi nasionalis religius yang lebih kuat religiusnya, gitu. Lebih ke kanan, lebih ke Islam, gitu. Sementara PDI Perjuangan lebih banyak dinilai sebagai nasionalis abangan. Lebih ke kiri. Jadi agak jauh jaraknya. Jadi faktor-faktor ideologi kebijakan dan sebagainya, pluralisme dan sebagainya itu, itu selama ini keduanya kan tidak bertemu. Terutama pasca Anies tidak lagi bersama Jokowi pasca pemilu 2014. Ya, jadi secara elektoral ini kan pilihannya hanya dua. Ada Anies atau Ahok. Lalu apa yang membuat akhirnya ini nama Anies belum juga masih saja dipertimbangkan, gitu, untuk bisa diusung oleh PDIP. Apakah memang ada, apa yang membuat ada jarak pemisah antara Anies dengan PDIP? Mas Jayadi? Ya, itu tadi. Kalau elektoral kan lebih, saya kira hitungannya sudah selesai. Soal ideologis itu yang belum selesai. Apakah misalnya Anies perlu masuk PDIP atau tidak misalnya? Apakah Anies cukup menyepakati platform kebijakan, visi-misi ke depan, sisi-sisi ideologis ke depan, dan seterusnya. Lalu ada faktor ketiga yang mungkin juga tidak mudah, yaitu faktor-faktor yang saya menyebutnya faktor-faktor yang lebih politis. Misalnya, itu, apa namanya, faktor akibat residu Pilkada 2017 misalnya. Ini kan juga ada mencuat nih, Mas Jayadi, nama Pramono Anu yang akan digana-gana untuk bisa didukung dan diusung oleh PDIP di Pilgub Jakarta. Ini apa pertimbangan ya? Kenapa akhirnya muncul nama Pramono Anu? Ya, itu kan secara keseluruhan, siapa yang bakal dicalonkan oleh PDI Perjuangan sekarang bermuara kepada dua hal. Bermuara kepada apa yang menjadi tujuan dari PDI Perjuangan. Kalau tujuannya untuk bukan hanya mencalonkan kadernya, tapi juga sekaligus memenangkan pertarungan, maka pilihannya dua, yaitu Anies sama Ahok. Tapi kalau tujuan dari PDI Perjuangan di Pilkada DKI itu lebih kepada mengutamakan kadernya, kader internalnya, maka pilihannya banyak. Bukan hanya Ahok, termasuklah Pramono Anu, gitu. Jadi di situ, kalau misalnya PDIP memajukan Pramono Anu dan Rano Karno, katakanlah begitu, itu berarti PDIP tidak terlalu peduli dengan apakah pasangan ini akan menang atau tidak. Karena di atas kertas, berdasarkan hitung-hitungan rasional, kalkulatif begitu, Pramono Anu dan Rano, kemungkinan besar sulit untuk cukup kompetitif berhadapan dengan Ridwan Kamil. Jadi yang potensial untuk bisa mengalahkan pasangan Ridwan Kamil Suswono ini adalah Anies atau Ahok. Tetapi kan yang juga menjadi pertanyaan tadi juga ada statement dari Megawati, ketum PDIP. Ini Anies mau nurut nggak? Ini maksudnya apa? Negosiasi atau penolakan? Atau memang mengajak Anies untuk masuk dulu jadi kader PDIP untuk bisa diusung maju di Pilgub Jakarta atau bagaimana? Ya itu yang saya sebut tadi. Faktor itu belum selesai. Faktor ideologis. Kan Anies itu sama PDI Perjuangan ada jarak ideologis selama ini. Itu perlu didekatkan. Bagaimana cara mendekatkannya? Ya itu bahasa Ibu Mega, Anies mau nurut nggak? Nah cuman mau nurut nggak itu kan pengertiannya bisa dua. Satu itu berarti Anies harus masuk PDI Perjuangan gitu kan? Pakai baju merah hitam gitu. Atau yang faktor kedua disebut juga sama Pak Sekjen Hasto. Bahwa sama secara ideologis itu, sama secara visi misi itu, sama secara nilai tidak harus masuk menjadi kader PDI Perjuangan. Tapi cukup misalnya dengan menyepakati platform kebijakan yang disodorkan oleh PDI Perjuangan untuk dijalankan atau dilaksanakan kalau Anies nanti jadi gubernur. Ya itu soal pluralisme, soal keberpihakan pada Wong Cili, soal tidak menggunakan agama sebagai alat politisasi dan sebagainya. Nah itu kan yang mencuat selama ini gitu. Yang juga menarik nih Mas Yadi. Yang juga menarik. 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 Apakah misalnya harus Aniesnya harus masuk menjadi kader PDI Perjuangan atau tidak misalnya. Nah itu kan salah satu yang jadi pertanyaan. Dan itu juga tidak mudah. Karena kan kalau Anies masuk menjadi kader PDI Perjuangan, jadi mu'alapnya PDIP misalnya, apakah itu tidak berpengaruh pada peluang menang misalnya. Karena memungkinkan misalnya calon pendukung Anies yang selama ini sudah mendukung Anies, kalau dia menjadi PDIP membuat dia terkerangkai. Ini juga sebaliknya nih Mas Yadi. Ini bagaimana jika memang PDIP jadi untuk pengusung Anies di Pilgub Jakarta. Bagaimana apakah ada penolakan dari pendukung Ahok yang memang sebagai kader PDIP? Ya sudah pasti. Kan itu salah satu yang menyebabkan ini alot. Karena di dalam kayaknya ada penolakan. Nah tinggal bagaimana caranya mereka melakukan upaya agar penolakan itu bisa diredam gitu. Sehingga mencalonkan Anies tidak membuat PDIP malah pecah di dalam. Dalam arti para pendukungnya menjadi terpecah gitu. Tetapi biasanya di PDI Perjuangan itu, soal-soal perbedaan di kalangan pendukung, baik di tingkat elit maupun di tingkat masa itu biasanya akan selesai, kalau ketua umumnya sudah memutuskan gitu. Nah kan jadi kita juga bisa menduka ya mungkin Ibu Meganya sendiri masih ragu-ragu, masih belum yakin betul apakah akan ke Anies atau hanya fokus di kader internal. Jadi penolakan-penolakan terhadap Anies Baswedan jika memang diusung ini nantinya akan meredah sendiri jika memang arahan atau perintah dari Ketum Megawati seperti itu ya. Dan kita tunggu saja Mas Jayadi kira-kira siapa nanti yang akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Malam. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat malam, salam sehat.